Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you all fine and always happy Anak-anak hari ini belajar lagi ya dengan Ustada Nurul pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 Dalam materi informasi penting dari buku sejarah Sebelum belajar, ayo kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini Ayo kita mengucapkan semangat Yuk, 1, 2, 3, semangat Ya, pastinya sudah semangat semuanya kan? Sekarang, apa sih yang akan kalian pelajari di hari ini? Satu, menentukan isi teks berdasarkan 5W1H Yang kedua, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf Nah, kita mulai dari yang pertama 5W1H itu biasanya dikenal dengan istilah adik simba Apa sih adik simba? Pastinya kalian masih ingat dong Karena materi ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang kelas sebelumnya Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke anak-anak, coba perhatikan peta konsep berikut Ustada menyajikan peta konsep Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda? Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat? Kapan? Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan penjelasan waktu? Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan? Mengapa digunakan untuk menunjukkan menyebutkan alasan atau sebab? Dan bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter? Lantas bagaimana penerapannya di dalam soal? Ini kata tanya ya anak-anak sehingga digunakan untuk jenis kalimat pertanyaan Di mana letak kerajaan Majapahit? Siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? Kapan masa pemerintahan Sri Raja Sanegara? Apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Bagaimana bunyi sumpah palapa Gajah Mada? Nah, untuk mencari informasi atau isi dari teks bisa menggunakan kata tanya tersebut anak-anak Selanjutnya yang kita pelajari adalah ide pokok Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri Ide pokok itu anak-anak berbeda dengan kalimat utama Mengapa? Karena kalimat utama adalah kalimat yang terletak di awal atau akhir paragraf Dan ditulis sama persis dengan yang ada di paragraf Nah, biasanya ini ada istilah paragraf deduktif dan paragraf induktif Di mana paragraf deduktif kalimat utamanya ada di awal paragraf Dan paragraf induktif kalimat utamanya ada di akhir paragraf Nah, sekarang bagaimana sih cara menemukan ide pokok dari satu paragraf? Ikuti tiga langkah berikut Baca paragraf dengan cermat Tandai kalimat yang dirasa penting Dan yang terakhir Tulislah kalimat yang dirasa penting tersebut menjadi satu kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri Nah, anak-anak ayo kita simak berikut Tentang kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf Macau merupakan salah satu spesies burung dari keluarga burung Beo yang terkenal akan keindahan bulunya Habitat burung tersebut berada di hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan Burung tersebut memiliki bulu berwarna-warni yang tampak cantik yaitu merah, kuning, hijau, dan biru Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama Yaitu, macau merupakan salah satu spesies burung dari keluarga burung Beo yang terkenal akan keindahan bulunya Sementara itu, ide pokok paragraf tersebut adalah Macau merupakan spesies dari keluarga burung Beo Seperti yang dijelaskan ustada pada penjelasan sebelumnya Yaitu, ide pokok itu inti dari paragraf Dimana letak ide pokok itu ada di kalimat utama Jadi, ini kebetulan kalimat utamanya ada di kalimat pertama Dan kalimat-kalimat setelahnya adalah kalimat penjelas Coba kita lihat contoh selanjutnya Peristiwa bencana alam bukan hanya menyebabkan kerugian fisik Melainkan juga psikis Banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal Ada pula warga yang mengalami trauma Oleh karena itu, korban bencana alam tidak hanya memerlukan bantuan berupa kebutuhan fisik Tetapi juga penanganan psikologis atau kejiwaan Untuk kali ini anak-anak, kalimat utamanya berada di akhir paragraf Bisa ditandai dengan kata ini Oleh karena itu Nah, jadi kalimat utamanya adalah Korban bencana alam tidak hanya memerlukan bantuan berupa kebutuhan fisik Tetapi juga penanganan psikologis atau kejiwaan Ide pokoknya seperti apa? Ide pokoknya adalah korban bencana alam memerlukan bantuan kebutuhan fisik dan psikologis Nah, anak-anak memang benar kalimat utama itu tidak harus di awal paragraf Bisa juga di akhir paragraf Begitupun ide pokok terletak di kalimat utama tersebut Tetapi ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri Nah, anak-anak sekarang waktunya kalian praktik untuk menentukan ide pokok dari satu paragraf Dan mencari isi informasi dari teks menggunakan adik simba Anak-anak sebelum di akhiri pembelajaran ini Ustazah mengingatkan agar kalian Tidak lupa untuk sholat lima waktu Membaca Al-Quran Belajar dengan rajin Membantu orang tua Dan menjadi anak yang hebat di rumah Yuk anak-anak kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Ustazah akhiri dan Ustazah mohon maaf Juga terima kasih ya anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh